hai oke sobat YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya kali ini saya dapat proyek untuk instalasi pemasangan ctp atau epi kamera dari produk dari Hikvision dan sekarang saya sudah di lokasi untuk pemasangannya dan ini saya sudah persiapkan untuk kabelnya untuk kabelnya kita menggunakan cat 6 produk dari Hikvision juga ada doradus tangga dan pipa ya kita instalasi menggunakan pipa ya teman-teman ya biar lebih rapi Oke sekarang saya sudah melakukan instalasi untuk menarikan kabel dulu nanti posisnya saya tarik dulu kabelnya lalu kita masukkan ke pipa ya Oh ya untuk pipanya ini maksimumnya untuk 3 kabel ya teman-temannya ya dan sekarang saya cukup terbantu sih terbantu dengan adanya di atasnya karena posisinya pemasangan ctpnya tuh lumayan tinggi oke untuk pemasangan hari pertama nih ujian ya teman-temannya jadi kita nggak bisa lanjutin kayaknya ini ujiannya lebat sekali dan ini sudah mungkin sekitar jam 2-an ya Hai teman-temannya mungkin kita ini kita istirahatkan dulu aja mungkin saya akan lanjutkan untuk besok pagi aja oke teman-teman sekarang kita untuk melanjutkan pekerjaan untuk hari keduanya sekarang saya bawa untuk kameranya ini menggunakan kamera tersebut untuk kameranya sendiri saya menggunakan IP kamera dari hikwison untuk serinya ds2cd1 021 di gedung ini kita melakukan pemasangan telasi sekitar tujuh kamera teman-teman jadi di ini teman-teman bisa lihat teman-teman ya lihat teman-teman sekali untuk di bagian gedung utamanya ini tujuh titik teman-teman nanti di belakang lagi ada tujuh titik lagi nanti tepatnya yang di belakang rumah oke teman-teman untuk pemasangan instalasi yang bagian luar sudah selesai mungkin mungkin nanti tinggal untuk pemasangan konektor yang di cctv-nya yang bagian ordernya dan sekarang saya lanjut untuk pemasangan harddisk dulu dan teman-teman ya karena cuatanya di luar itu sangat konek jadi ya saya manfaatkan yang digelam dulu nanti kalau sudah tidak redup saya akan melakukan interaksi konektor yang bagian luar untuk kerisanya menggunakan dua seranya teman-teman ya 2tb karena ini menggunakan 2dvr ya untuk yang satu buat di belakang yang satunya buat di depan kemudian untuk receivernya sendiri saya menggunakan nvr ya dari hikwison untuk serinya ds7608nz sepertinya anda aku akan melakukan buatian kedensi ya atau apakah memperamentos hangar atau didengah tapi seperti itu yang kita penting setelah水 saya أنye senggitu selamat menikmati 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 oke guys untuk pemasangannya sudah selesai semua pemasangan konektornya jadi teman-teman bisa lihat untuk titik-titiknya ini hasilnya pelasangan atrapi terima kasih selamat menikmati 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 Untuk hasilnya lebih bagus ya daripada yang analog Kalau kita lihat dari gambar sih kurang Dari kamera kurang ini ya Tapi kalau yang lihat hasilnya itu benar-benar cernih teman-teman Jadi itu tadi ya teman-teman ya Untuk internasinya Menggunakan pipa Jadi teman-teman bisa ada gambaran ya Untuk melakukan internasi Agak stress Terima kasih Halo Ya Kita sudah selesai Pemasaran fisik Di Rujak Ya pekerjaan kisaran 7 hari Meskipun hujan panas mendung Tanpa hutan ya kan Tapi kita tetap berusaha untuk menyelesaikannya Jadi ini di hari ini Terima kasih Buat semuanya Bye Oke Bosku terima kasih Sampai jumpa lagi Salam sukses Sampai jumpa lagi